Pafat belum pikirkan Euro 2024, masih fokus bantu Inter Rai Scudetto. Benyamin Pafat belum memikirkan Euro 2024 bersama Timnas Perancis, karena dia tengah fokus memperjuangkan Scudetto bersama Inter Milan. Dalam sesi wawancara di akun media sosial resmi Timnas Perancis via FC Inter News, Pafat menegaskan bahwa dirinya saat ini hanya fokus membantu Nerazzurri, untuk meraih gelar Serie A. Pafat bergabung dengan Inter, pada bursa transfer musim panas tahun lalu. Pemain Perancis itu diboyong dari Bayer Munchen dengan biaya transfer yang cukup signifikan, dan ekspektasi yang besar di pundaknya. Sejauh musim ini, Pafat telah memenuhi ekspektasi tersebut. Pemain berusia 27 tahun ini berhasil tampil dengan sempurna, di formasi 3-back Inter. Bertugas menggantikan Milan Skriniar di sisi kanan pertahanan, Pafat memastikan Nerazzurri tidak merindukan kehadiran pemain Slovakia itu. Pafat memiliki kecepatan dan kemampuan, untuk mematikan pergerakan pemain lawan. Dan dalam penguasaan bola, kemampuan teknik, jangkauan umpan, dan kemahirannya sangat berguna dalam membantu serangan. Pafat bukan sekadar pemain penting bagi Inter. Pemain berusia 27 tahun ini juga menjadi pemain reguler, di tim nasionalnya. Hal itu terjadi sejak 2018, saat Pafat masih menjadi pemain Stuttgart. Sang Bek memenangkan piala dunia tahun itu bersama Les Blas, menjadi starter di setiap pertandingan sistem gugur hingga final. Ada peluang Monza, pertahankan Valentin Charboni semusim lagi. AC Monza berpeluang mempertahankan Valentin Charboni satu musim lagi dengan status pinjaman, karena ia dinilai belum siap mendapat peran di tim utama Inter Milan pada musim depan. Seperti yang dilansir Tutosport via FC Inter News, bahwa Inter Milan berencana untuk meminjamkan Valentin lagi pada musim depan, dan kemungkinan besar akan tetap di Monza. Valentin saat ini menjalani masa peminjaman di Monza, hingga akhir musim ini. Gelandang serang asal Argentina itu telah berhasil masuk ke starting lineup, asuhan Rafael Paladino. Dalam dua atau tiga bulan terakhir, pemain berusia 18 tahun ini semakin sering diturunkan sebagai starter. Niat Inter adalah kembali meminjamkan Valentin ke Monza, agar sang pemain terus menambah jam terbangnya di level senior. Valentin adalah pemain yang dipandang Inter sebagai bagian dari rencana masa depan mereka. Jadi, belum waktunya Charboni kembali. Nerazzurri malah akan berusaha merekrut penyerang yang lebih, siap pakai, seperti Albert Gutmundsen dari Genoa. Menurut Inter, Charboni masih membutuhkan waktu untuk terus belajar dan berkembang lebih jauh. Oleh karena itu, Tutosport meyakini jika Inter siap meminjamkan sang pemain lagi ke Monza untuk kampanye musim depan. Target transfer Inter, Buongiorno impikan bermain di Liga Champions. Bektorino, Alessandro Buongiorno, membuka peluang pindah klub, karena ia sangat berhasrat untuk bermain di Liga Champions. Dalam sesi wawancara dengan Kronaci di Spoglia Toyovia FC Inter News, Buongiorno mengungkapkan ambisinya seiring dengan mulai bermunculannya minat dari klub-klub besar Italia, termasuk Inter Milan. Buongiorno telah menjadi sosok penting, di skuad Torino dalam beberapa musim terakhir. Namun dalam dua tahun terakhir Buongiorno benar-benar bersinar. Dia terbukti menjadi salah satu back muda paling cakep, di Serie A. Kombinasi kekuatan, kecepatan, kelincahan, antisipasi, dan kemampuan menandai pemain lawan telah menjadikannya, sebagai back yang tangguh bagi banyak striker top Liga. Mengingat kualitas Buongiorno dan performanya yang terus meningkat, tidak mengherankan jika ia mendapat panggilan ke timnas senior Italia. Demikian pula, bermunculannya minat dari beberapa klub-top di Serie A. Inter menjadi salah satu tim yang paling dikaitkan, dengan tanda tangan Buongiorno. Nerazzurri akan menjadi tujuan yang cukup logis bagi Buongiorno dalam beberapa hal, termasuk kemampuannya bermain di skema 3-back di bawah asuhan pelatih Ivan Juric. Saat ditanya apa impian terbesarnya, Buongiorno mengatakan, Liga Champions adalah salah satunya. Terima kasih telah menonton!